Dan pinjem dari orang lain dan pinjem dari orang lain Gue tuh kadang kalau mau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh gue suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Aku lagi sebenernya antara excited dan sedih Karena abis baca-bacain komen-komen yang ada di Instagram aku Dan mereka juga berbagi pengalaman juga ya Jadi aku kan abis posting nih guys Poster untuk announcement Bukan announcement pemenang ya Tapi kita mengumumkan bahwasannya Kita membuat IVF gratis Untuk teman-teman semua Buat teman-teman kita yang lagi berikhtiar untuk memiliki ngomongan Dan ini bekerja sama dengan Merula Jadi insya Allah di tempat aku yang kemarin ya Tempat kita kemarin program Insya Allah aku berharap hasilnya juga bisa baik Dan yang bikin aku sedih tuh baca-baca komennya itu Apa ya ternyata tuh banyak banget yang lebih lama daripada aku gitu Aku rasa aku 10 tahun tuh udah lama banget ya Hampir 10 tahun tuh udah lama banget Tapi ini tuh masya Allah banget banyak yang lebih lama daripada aku Tapi semangatnya masih luar biasa Terus aku juga bacain tadi ya Jadi ada juga yang komen itu bukan mau ikutan Kompetisi bukan kompetisi ya Bukan mau ikutan untuk dapetin hadiah ini Tapi memberikan motivasi Jadi sharing pengalaman Memberikan motivasi Karena dia juga belum atau udah Ada yang udah ada yang belum Jadi kayak berbagi pengalaman bahwasannya Gak ada yang gak mungkin gitu Bahkan ada yang sampai kosong sampai berapa tahun Tiba-tiba yakun fayakun aja gitu loh Jadi tanpa program bahkan Ada yang kayak gitu Jadi kayak sama-sama ngasih semangat Aku sih bangga dan seneng ya gitu Karena kita sama perempuan saling muatin Bukan saling mencelak Bukan saling Aku paling sedih kalo misalnya dulu ya Aku punya pengalaman gitu Itu rasanya gak enak banget Di komenin yang mean banget seputar kehamilan Cuma masalah simple gitu Maksudnya cuma kata-kata yang simple tapi nyakitin Kayak kok belum hamil juga sih Kok belum hamil gitu loh Gimana caranya kita nentuin kita mau hamil Itu kan suatu rezeki yang gak bisa kita dapetin Dengan cara apapun gitu loh Cuma itu haknya Allah gitu Mau punya duit sebanyak apapun gitu loh Kalau gak dikasih ya udah gitu Itu banyak banget yang curhat di Youtubenya The Sungkers Family juga Gimana diperlakukan sama banyak orang gitu Itu kayak lagi ya di media sosial maupun langsung gitu Ketemu terus ditanya Kok belum isi juga sih? Itu nyakitin banget loh Ya itu sebenernya kayak Mungkin cuma basa-basi ya Cuma ya kan Eh kok belum juga gitu Kayak kita Kadang-kadang bukan kita sih maksudnya Ada juga yang nanya Eh kok belum nikah gitu Eh kok belum kawin gitu Ya itu sebenernya kayak Gimana kan Itu sebenernya kayak yang Gue gak ada pembahasan lagi gitu Iya Itu tipikal Tipikal orang kita sih Pertama kayak gitu ya Tapi sebenernya itu Agak sedikit menyakitkan sih Well Sekarang kita bakal bacain Komen-komen yang udah masuk ke Instagram aku Iya Jadi aku bikin kan Apa namanya kayak ada hashtagnya gitu Pengen hamil Nah abis itu diceritain tuh Kondisinya tuh gimana sih gitu Udah berapa tahun menikah Kita mulai ya dari komentar yang pertama Ini ada dari Dokta Dokta Jadi Nah kalo ini dia beda nih Oh udah ada Buat om saya bisa gak ya kak Om saya sudah nikah dari November 2009 Wah lumayan ya 2009 berarti 11 tahun lah ya Iya Oh iya lebih lama ya Udah sempet berobat kesana kemari Tes sperm Om saya yang aktif cuma dua Dan tes yang dilakukan Ke tante saya juga Tapi sampai saat ini Masih belum dikasih ngomongan Saya selalu ceritain Tentang Kak Kia dan Kak Iron Masya Allah Mereka juga terharu Om dan tante gak seberuntung Kak Kia dan Kak Iron Yang diberi kesempatan Untuk bisa ikut bayi tabung Karena kalo sampai ke tahap bayi tabung Om tante saya gak ada uang Iya Gak ada uangnya untuk Untuk tes-tes sebelumnya juga Mengusahakannya Dari hasil jualan cimol Keliling Om dan Dan pinjem dari Orang lain Dan pinjem dari orang lain Dan pinjem dari orang lain Kayak gue tuh kadang kalo Ngomong-ngomong kayak gini tuh Gue suka Ya maksudnya bersyukur banget ya Bersyukur banget Tidak banget Allah Memberikan kemudahan Dibalik kesulitan Yang udah aku jalanin gitu Tapi Kalo baca-baca kayak gini tuh Kayak Kita pernah ada di posisi itu gitu Cuma bedanya mungkin Allah memberikan rezeki yang lebih Buat kita Makanya aku bersyukur Banget bersyukur banget Masih Masih bisa Allah kasih kesempatan gitu Buat Sampai ada di titik ini Tapi Kalo baca kayak gini ya Maksudnya kayak Tamparan sih buat aku Aku masih sering ngeluh Masih Ya maksudnya hamil ini juga gak berjalan semulus Yang mungkin Temen-temen liat di media sosial gitu kan Yang aku jalanin tuh sebenernya berat banget Tengah malem aku selalu kebangun Irwan saksinya gitu Kesakitan Aku kabus Seknapas apa segala macem Ya maksudnya ini kayak Tamparan buat aku Aku harus jauh lebih bersyukur gitu Dibanding rasa sakit yang aku jalanin Mudah-mudahan ini untuk ngelunturin dosa-dosa Amin Amin Ini Masya Allah ini ada dua ya Maksudnya ini juga Ini kan Dia komen buat omnya kan Ini Masya Allah dia Semangat ya Pengertian banget ya Mudah-mudahan rezeki kamu ya Insya Allah Amin Amin Jadi nanti ini prosesnya gini ya guys Kita terbuka aja sama temen-temen semua Jadi prosesnya Karena memang ini Kan kita pengennya Tingkat keberhasilannya tinggi gitu kan Persentagenya tuh tinggi Artinya Apa namanya Ini challenging buat Morula dan buat kita gitu Dengan kondisi yang beranekaragam Insya Allah Kita akan semaksimal mungkin gitu ya Kita akan terima Tapi Balik lagi nanti Apakah Jadi ini bukan keputusan aku Jadi lebih ke rumah sakitnya Rumah sakitnya Dan dokternya gitu Kira-kira menurut dokternya Apakah ini Masih bisa dibantu ya gitu Jadi Kita ngikutin Lebih ke dokter Jadi memang nanti aku yang kasih reference Ke rumah sakit Dan ke Morula Dan ke dokter Tapi nanti tetep Pihak rumah sakit yang akan memutuskan gitu Ya tinggal berdoa aja sih sebenernya Kalau udah ikutan tinggal berdoa Bener-bener Allah Semangat ya Kasih jalan yang Yang gampang Yang terbaik lah Pokoknya gini nih pesen aku Ingat aja kita hidup tuh cuma bener-bener sementara Di dunia Jadi kalau misalnya Kita masih dikasih kesulitan Jangan pernah Putus asa Jangan pernah sedih Jangan pernah ngeluh gitu loh sama Allah Kita dikasih ujian di dunia Karena Ujian di dunia itu tuh Itu tuh ciri-ciri kebahagiaan kita di akhirat Jadi Gak ada orang yang nanti masuk surga itu Yang gak ada masalah Yang gak ada masalah di dunia itu mustahil gitu Yang gak dikasih ujian gitu di dunia Pasti yang udah Allah bersihkan dulu Dosa-dosanya di dunia Jadi bersyukurlah kita Aku pun sama Iran kan ujiannya banyak banget Ya Allah kasih ujian tuh karena Allah sayang loh Betul Karena Allah sayang banget sama kita Kadang ya memang mungkin kita yang bisa menampung ujian itu gitu dibanding orang lain Semangat Oke kita next ya Next comment Ini ya Pengen banget punya baby di dalam rahim mudah 3 tahun menikat Sudah berobat kesana kesini Tradisional dan herbal gak juga Pengen promil bayi tabung belum cukup biayanya karena mahal Umur semakin bertambah Orang tua sakit Udah nanya-nanya terus Udah nanya-nanya terus Mudah-mudahan Menang giveaway Eh gift Menang apa Gift dari Syaki Biar bisa kasih semangat untuk orang tua yang lagi sakit Masya Allah Dengan kehadiran si baby Amin Amin Masya Allah Kalo baca Gisuh gue Ngep Maksudnya kayak Ya ternyata di luar sana tuh Banyak banget yang lagi berusaha dan dengan alasan storynya beda-beda gitu ya Apapun ya Ya Tapi Masya Allah nya kan ya Merulah Ada kayak gini ya gitu maksudnya Dan ini baru ada pemenang nanti dua ya Dua ya Dua pemenang Insya Allah nanti akan ada dua pasangan ya Tapi mereka sih bilang ke kita ya Pas waktu kita pas aku meeting Ya udah hanya dua Insya Allah mereka akan lebih gitu Jadi tapi untuk tahap ini Insya Allah dua dulu Dua dulu Gitu Karena Morula juga Masya Allah ya fullnya ya Pasiannya banyak banget Wah Oke Next ya Terima kasih ya tadi ada dari Borhab 1409 Mudah-mudahan menjadi rezeki kamu Amin Dari YSHA05 Doaku dalam setiap sujud adalah pengen hamil Mendapat bonus hadiah dari Allah Karena kehamilan bukanlah kewajiban Dari Allah Kepada makhluknya Tapi dengan doa dan ikhtiar Aku dan suami selalu menginginkan diberikan kepercayaan Untuk bisa mengandung janin dalam rahimku Yang sudah selama 8 tahun pernikahan Kami rindukan sejak 2012 Beda setahun sama kita nikahnya Semoga dengan program Dari Zazkia, Irwan dan Morula Dapat membantu menjadi perantara dari Allah Amin Amin Dari planner.larasdirah Masya Allah tabarakallah Kakiya aku selalu nungguin cerita IVF Kakiya bagiku Cerita Kakiya bagiku Cerita Kakiya itu bagai oase Jadi makin tahu kalau keturunan itu hak prorogatifnya Allah Kakiya sama Kak Irwan Mungkin secara finansial bisa ikhtiar dengan jalan apa aja Tapi ternyata tidak berhenti di sana Allah menguji hambanya Tiba-tiba ada kasus yang kemarin ramai Bolak balik Bolak balik harus operasi dulu Rahim yang tak kunjung menebal Ya tiap orang punya ujian dan jalan juangnya sendiri Kalau kami yang kami rasain mungkin tidak akan mampu Aku dulu masih suka suuzon sama Allah Kalau aku mau hamil aku harus punya banyak uang dulu Karena ada case di mana dia maupun suami Ternyata logika Di aku Oh ada masalah ya di aku maupun suami Ternyata logika Allah tidak seperti itu Kami sedang diuji mungkin di titik terendah kami Kami biar sering memperbanyak istighfar Karena aku adalah salah satunya menantu di keluarga suami Satu-satunya menantu di keluarga suami Gimana bapak mertuaku sudah usianya 70 tahun Tau kan pastinya yang diuji bukan hanya kami berdua Tapi juga orang tua kami yang sangat-sangat menanti kehadiran seorang cucu Dulu mungkin kami salah niat menikah Karena untuk dapetin keturunan Dan ternyata Allah justru uji kami dalam hal ini Masih selalu berharap Semoga dari rahimku bisa lahir Anak-anak yang soleh amin Yang kelak jadi bagian dari pejuang agamanya Masya Allah Aduh Masya Allah banget ya Ujiannya tuh beda-beda banget Ini tadi oh ya udah disebutin ya Planner Lara Sedira Kayak semangat aja Ini dia berarti nonton banget ya Maksudnya ngikutin perjalanan kita banget Gimana Karena detail gitu Ya perjuangan kita tuh Mungkin kalau banyak yang belum tahu Perjuangan aku sama Irwan Juga banyak banget guys gitu Maksudnya bukan berarti dengan adanya uang Bisa menyelesaikan semua masalah gitu Tapi ya dibalik ujian yang Allah Di balik kemudahan yang Allah kasih Tetap aja ada ujiannya gitu loh Salah satunya ya kemarin aku harus operasi Sampai berkali-kali Terus udah gitu proses bayi tabung Aku lama banget panjang Karena memang masalah Tunggu sama ada masalah Iya Masya Allah Soalnya kan kayak gitu-gitu kan Fikiran juga kah Dan pikiran itu kan gak boleh stress Jadi kayak pas dateng ke dokter kan Kita udah jelasin ya Pas ada ke dokter Ya tolong ya Irwan ya Jangan bikin istrinya stress Sementara ada tanggilan polisi Bayang gak gue harus BAP Tapi di saat gue lagi program hamil Nah itu kan ujian namusnya beda-beda ya Dan alhamdulillah kan sekarang masalahnya udah selesai gitu Fitnahnya udah berlalu Ya cuman pada masa itu untuk ngejalaninnya berat banget Mungkin kalau mau ada cerita detailnya Supaya lebih semangat lagi kan Oh ternyata kias sama Irwan masalahnya banyak gitu ya waktu itu Bisa nonton di Daniel ya Kita udah ceritain semua tuh untuk pertama kalinya Di channelnya Daniel Mananta Masya Allah Engat gitu gue Tapi baca ini tuh sebenernya Kayak ada juga motivasi kita juga ya Iya Kita juga harus lebih bersyukur lagi Betul Sama Allah gitu Kita dikasih rejeki yang Masya Allah Di waktu yang sangat Sangat tepat ini gitu Makanya waktu itu Kalau yang belum nonton tuh ya channelnya Daniel Mananta Kita tuh pernah bilang Setelah kita dikasih ujian banyak banget gitu kan kemarin Terus tiba-tiba Pas Irwan dinyatakan gitu kan Selesai masalahnya dan tidak bersalah gitu Itu tuh 30 menit kemudian Eh kan? 30 menit kemudian Iya 30 menit kemudian Aku dikabarin aku positif hamil gitu Hasil beta HCG Itu kan Satu hal yang Hampir setahun loh Kita diujinya berat banget gitu Terus tiba-tiba Allah kasih hadiahnya double Itu Masya Allah banget Makanya aku yakin deh Setiap kalian nih semuanya yang ngulis Yang punya masalah gitu ya Beda-beda gitu Allah pasti punya rencana yang khusus buat kalian semua Mudah-mudahan Allah kasih lelaki yang Masya Allah Dari arah mana aja insya Allah Semangat Mudah-mudahan dengan Shafi's Journey ini Bersama dengan Morula Kita bisa membantu Mewujudkan impian teman-teman semua Yang pastinya Apa namanya Yang pastinya dengan izin Allah juga Mudah-mudahan Nanti yang terpilih Yang menang Dua pasangan ini Betul-betul Memang Yang sangat membutuhkan Amin Dan kita Kita hanya bisa berdoa aja Setelah ini Kita bakal Nentuin ya Nentuin Siapa Pemenangnya Maksudnya bukan kita sih ya Yang tadi kita jelasin Pihak rumah sakit Akan menentukan Siapa pemenangnya Dan kita akan announce Insya Allah Insya Allah Oke terimakasih banyak Sudah berpartisipasi Dalam Shafi's Journey bersama Morula Mudah-mudahan ini bisa menjadi rezeki kita semua Amin Terimakasih Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh